Intro Dilansir dari Ekonomi Rima News Kubu Prabowo atur ulang Strategi seiring menurunnya elektabilitas Jokowi Jubir BPN Dhanil Anzar Siman Juntak Mengaku tim sesnya telah mengatur strategi pemenangan Prabowo Sandi Di wilayah Jawa Tengah Salah satunya dengan menyebarkan pusku-pusku pemenangan Hal itu menanggapi pernyataan Jokowi Yang mengatakan elektabilitas Jokowi menurun di Jawa Tengah sebesar 2% Terutama di Jateng ya Sekarang kan kita masif kampanye di Jateng Mendekati banyak kelompok di Jateng Bahkan pusku-pusku di sana kita perbanyak Bahkan di daerah lingkungan dekat rumah Pak Jokowi Kita dorong pusku-pusku supaya lebih masif kampanye-nya Dan itu kita lakukan Katanya dalam keterangan tertulis Lebih lanjut Dhanil Menjelaskan kunjungan Cawapres Sandiaga Uno di Jawa Tengah tersebut terbukti Meningkatkan elektabilitas dengan cepat Menurutnya Capres petahanalah Yang mengalami stagnasi elektabilitas Akibat kampanye masif yang dilakukan Koalisi Prabowo Sandi di Jawa Tengah Yang jelas hasil survei kita menunjukkan memang kita ada progresivitas cepat sekali ya Kenaikan hasil survei justru kita melihat ada stagnasi dalam hasil survei Pak Jokowi Tapi progresivitas yang cepat justru ada di kita nih tegasnya Sebelumnya Capres petahanan Jokowi mengungkapkan penurunan elektabilitas sebesar 2% di Jawa Tengah Namun kini sudah naik kembali Karena itu Jokowi mengatakan 2 bulan terakhir adalah saat-saat menentukan pilihan rakyat di Pilpres 2019 Empat minggu lalu Jateng turun 2% elektabilitas Tapi setelah saya undang tim kita ke Jakarta Sekarang sudah naik lagi Jelas Jokowi saat bertemu Pak Guipan Pengusaha Jawa Tengah Setos Semarang Jawa Tengah Sabtu 2 Februari Saya titip apa adanya bahwa dalam 2 bulan ini sangat menentukan sekali Kemana arah negara ke depan akan kita bawa Sehingga saya hargai kerja keras Dukungan Bapak Ibu utamanya di Jateng tambahnya Terima kasih telah menonton!